Sekarang, Anda menonton Yvonitalk Podcast Kembali lagi ya Bersama Mas Eri Sudewo Selamat datang, Mas Eri Alhamdulillah, sehat-sehat Alhamdulillah, sehat-sehat Ya baik, Mas Eri Sebelum kita lanjut ke pembicaraan Saya mungkin karena kita saat ini menjelang Ramadan ya Ingin kembali mengajak teman-teman Sekalian untuk melakukan kolaborasi kebaikan Untuk juga mungkin Membantu saudara-saudara kita yang Sepertinya akan kembali melewati Ramadan Tahun ini di tengah Pandemi Covid yang juga belum berakhir Ya kita tahu lah Di luar sana banyak Mungkin saudara-saudara kita yang kurang beruntung Yang Perlu dukungan kita Perlu support dari kita Dan atas sama Demetulfa Kami mengajak rekan-rekan sekarang Untuk berkolaborasi dalam Program parsel Ramadan Untuk membantu Membahagiakan Warga suku pedalaman Penyapu jalanan Penggali makam Mu'alaf Warga Palestine Kemudian penjaga pintu kereta Dan Mereka yang saat ini masih dalam keadaan Caranya gampang Caranya gampang Langsung saja scan QR Code di layar Dan Atau melalui Kanal Kanaldonasi.dompetduava.org Garis miring Sarser Ramadan Nanti deskripsinya ada di Penjelasan di Tayangan ini Gimana Mas Sherry Ramadhan tahun ini kita akan kembali Layakkan atau Jalankan di tengah pandemi COVID Ya sebuah tantangan tuh ya Yang takut juga gak berani taraweh Saya alhamdulillah dari tahun kemarin tetap lagi taraweh jalan Tetap taraweh jalan ya Mudah-mudahan tetap aman lah Amin Pada kali ini kita mungkin Akan bicara lebih Teknis Mas Sherry Jadi kalau di pertemuan pertama kita bicara soal Nilai-nilai dasar Pada kali ini kita akan bicara tentang Hal yang sifatnya lebih operasional Di buku ini dibuka dengan Penjelasan Mas Sherry terkait dengan Buku putih dan buku biru ya Cetak putih dan cetak biru Dan Mungkin bisa dijelaskan ya Dan kaitannya dengan Bagaimana kemudian Fondasi kelembagaan Ditetakkan oleh Mas Sherry Ditu betul Iya Buku biru Buku putih Buku biru ini sebetulnya Yang sering dilakukan oleh banyak lembaga Apalagi perusahaan Bisa dibilang juga Buku biru ini roadmap Atau Perjalanan Remstra Dari sebuah lembaga atau Perusahaan Ada target Ada keinginan Ada harapan Mau jadi seperti apa 5 tahun yang datang Itu buku biru semua Perkembangan Nah buku putih itu Tidak bicara tentang target Tapi buku putih itu adalah Buku yang berisi nilai Bagaimana merawat lembaga Merawat agar anak dari kecil Sampai Akhir Jelang wafat itu Harus seperti apa sebagai Manusia Kalau sebagai muslim Sudah jelas Ukurannya adalah Kita punya nilai-nilai agama Yang tidak pernah berubah Yang namanya akuran Hadis itu bisa berubah Ketika sikonnya Yang paling mudah adalah Ketika kita Kelaparan betul Yang ada barangkali cuma Daging yang diharamkan Sekedar menyambung Boleh-boleh saja Itu namanya perubahan-perubahan Yang kira-kira tetap mengacu Pada buku putih Nah buku putih itu Tidak boleh berubah Buku biru Boleh berubah Iya Ini Kembali masih membahas Soal cetak biru dan cetak putih Ini saya kan Boleh dibilang mungkin Separuh hidup saya itu Hidup berada di era analog Dimana perubahan lebih Terasa lebih lambat Informasi juga tidak terlalu banyak Dan seterusnya ya Ritme waktu juga Terasa sangat lambat Kemudian Masuk ke era digital Perubahan sangat cepat Jadi ada situasi dimana Kecepatan itu sudah Perubahan itu berlangsung Dengan dinamika yang sangat cepat Dengan pola yang semakin Tidak bisa terbuka Tahun ini mungkin kita sudah paham Bagaimana covid itu Bekerja kan Tapi pada saat tahun lalu Misalnya kita berada dalam situasi Di tengah banyak sekali disrupsi Datang lagi satu disrupsi namanya Yang diakibatkan oleh pandemi covid Orang ditantang untuk berubah Nah Kaitannya dengan hal ini Mas Eri Mungkin Bagaimana kemudian Kontekstualisasi antara Buku putih dengan Dengan tantangan eksternal yang sedemikian cepat Seperti sekarang Saya bersyukur Saya bersyukur dalam kondisi pandemi ini Kesibukan saya tidak berkurang Maka nambah Ada sebuah keyakinan bagaimana kita menyiasai saja Ada sebuah mental Ada sebuah spirit Ada sebuah kepercayaan dari kita sendiri Bagaimana sebuah Menjalani Perubahan ini sangat luar biasa cepat Tapi seperti tadi saya katakan Perubahan ini kan bicara tentang target saja Bicara tentang how Jadi kalau orang sekarang Anak-anak muda sekarang Lebih banyak rambutnya putus Terimbang Orang-orang cuacidad dulu Ya barangkali memang karena Bicinya lebih banyak Atau Lebih Ini mas Eri nyundur sayang Lebih cepat berpikir macam-macam Tapi esensi Maka buku putih itu adalah jiwa Isi Buku biru itu adalah kulit Jadi ketika Buah misalnya Ibu-ibu kalau beli buah Pasti melihat kulitnya dulu Ketika kulitnya bagus Dia benar isinya bagus Nah ketika kulitnya bagus Isinya pun bagus Sudah garu cendana pulang Tapi kulitnya bagus Isinya kurang Ya jangan maaf banyak Ketika kulitnya sudah rusak Isinya apalagi Biasanya begitu Tapi itu buah Kalau manusia itu dari tampilan Mungkin mohon maaf Wajahnya tidak Nyaman dipandang Tapi hatinya belum tentu Karena fisik ini kan Tempat orang memandang Hati ini kan tempat malaikat Atau Allah memandang Jadi beda sekali Nah cantiknya seseorang Akhlak itu Bukan hanya ditentukan oleh fisiknya Tapi kepribadiannya Nah orang berahlak itu Kepribadiannya sempurna Begitu yang dimaksud dengan buku putih Oke Jadi artinya buku putih itu Ibarat karang Di tengah lautan Di tengah badai Di gimana pun situasi Itu tetap harus Tetap bertahan Dan menjadi Jati dirinya Nah itu dia Buku putih itu jati diri Buku biru itu Harga diri Harga diri itu Ya harga diri itu Belum itu benar Misalnya ada orang memang Keturunan bangsawan Begitu tersinggung Harga diri naik Sementara buku putih Bangsawan atau tidak Itu mah cuma Casing aja Apakah kalau orang Sudah bangsawan Diterima di surga Kemudian apakah Kalau misbah harus ke neraka Nah ini masing-masing buku putih Gitu Sementara misalnya Kalau kita bandingkan lagi Buku putih itu Bicara tentang benefit Buku biru itu Bicara tentang profit Bicara buku putih itu Bicara oleh nyaritas Bicara buku biru itu Bicara kepatuhan Orang layar dengan orang patuh Berbeda Orang bisa patuh Karena takut diputasi Misalnya Atau takut bosnya Gede banget Dia ngeli Sementara orang loyang Ada nilai Ada jiwa Kenapa dia loyang Beda sekali Nah ini yang jadi tantangan ya Bagaimanapun kan setiap lembaga Harus hidup ya mas Dan untuk hidup lembaga itu Maka ya seperti halnya kita ya Untuk bisa hidup Ada aliran darah Yang terus harus Apa namanya Mengalir gitu Untuk dia bisa tetap Manajang kehidupan Begitu pun dengan lembaga Dan aliran darah Di lembaga itu Sebagian besar Menganggap bahwa Sumber daya Atau resource Atau uang lah Katakanlah Itu menjadi satu aspek Yang sangat penting Untuk menopang Hidupnya satu lembaga Nah Yang jadi pertanyaan Sebenarnya Bagaimana sebenarnya Lembaga Seharusnya Lembaga non profit Lembaga nirlaba Seperti Dan lembaga-lembaga lain itu Itu mempertahankan Eksisensinya gitu Apakah Khususnya terkait dengan Ini kan Jadi biasanya kan Ujian orang kan Di uang yang Untuk mengelola Biar dia bisa tetap Menghidupi Satu sisi Tapi sesilainya juga Dia tetap bisa Memberikan manfaat Secara kelembagaan Bagi masyarakat Ini bicara dua hal Pertama Bicara Tentang Keberadaan Lembaga Kalau darahnya kurang Sebetulnya Bicara lembaga nirlaba Bicara dede Kaya sekali Kenapa? Karena kekaya Dede donatur Jadi Kalau dede Tidak bisa menghubung dana Ada kekeliruan besar Zakat itu wajib Jadi kalau Zakat itu wajib Maha marketernya Allah langsung Diwajibkan Maka saya mengatakan Dengan saya mundur Dari dompet duafa dulu Dompet duafa tidur-tiduran saja Dana tetap masuk Kenapa? Karena ini adalah sang propor Kalau dibilang mujadid Mungkin terampau hebat Pembaharuh Tapi laga-naganya Dompet duafa banyak melakukan Pembaharuan-pembaharuan program Dompet duafa tiduran 5 tahun Itu dana masih masuk Karena Zakat wajib Tapi ketika siuman dari 5 tahun Ternyata banyak pemain Yang jauh lebih hebat Itu harus disadari Jadi kalau dompet duafa Merasa miskin Enggak Karena donatur itu Donatur ini muslim sedunia Jadi kalau sana Jakarta Sudah banyak Jadi istilahnya Gak perlu kita meminjam uang ke bank Gak bisa Jadi kalau dompet duafa Istilahnya sekarang Membangun program Untuk orang miskin Pinjam uang Itu satu kefiruan Agama tidak memberatkan Kenapa kita sultan Apalagi mematuhi orang miskin Ketika mampu kita lakukan Ketika tidak mampu Kita beri tiar Tapi jangan lupa Dan kedua Sudah utangnya pakai bunga lagi Ini ingkar sunah Bahkan Abba Koroh Suburkan sedekah Tinggalkan riba Diterabas oleh namanya Dompet duafa Nah ini berbahaya Berbahaya adalah Ketika ada orang-orang Yang sadarkan seperti ini Berarti dompet duafa Menyimpang dari fitohnya Menyimpang dari fit Fitrahnya Jadi ini juga Bisa ada soal persepsi ya Bahwa sumber daya itu Sebenarnya adalah ada Bukan melulu Dalam beli uang Itu memang Tergantung kecerdasan Siapa yang harus menggagal Nah ketika kita punya Orang cerdas seperti ini Ada adalah inspirasi Menjalan Menggerakkan semua Semua teman-teman Itu Itu lembaga Apalagi Dulu Dompet duafa Di zaman saya Dana sedikit Tapi gagasan kita Ada Asia Bagi saya Uang nomor dua Kenapa? Karena menggerakkan Dede sekarang Tidak butuh uang Yang dibutuhkan Dede adalah bagaimana How to manage How to manage How to Kelola Resource Dan macam-macam Dan how to create program-program Yang bisa Termasuk itu Ia Melibatkan Nah Mas Hari bisa menceritakan Sebenarnya posisi donatur Posisi muzaki itu Sebenarnya dalam konteks Lembaga kayak kita itu Seperti apa sih Yang 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 Ya mungkin ada Pandangan terkait dengan Hal itu yang bisa Dibagi ke kita semua Pertama yang tadi Tadi dari segi Dompet duafa Bukan lembaga miskin Karena Donatur Di samping Depan Belakang Semuanya siap bantu Tinggal tergantung Anda punya apa Kalau Anda punya program Plastarian kemiskinan Saya mengatakan dulu Jangan bawa Dompet duafa Tapi kalau program itu Bagah Demang mengatasi kemiskinan Ayo Kita gebuk Sama-sama Kedua Yang berbahaya Bagi Amir adalah Semakin lama Membawa uang Kita bisa buyar Contoh paling mudah adalah Sekarang Samsul diminta Membawa uang Dari Jakarta ke Surabaya 10 miliar Lewat Cirebol Insya Allah Masih aman-aman Begitu Lihat Pekalongan Sudah mulai tergoda Itu Jadi Sampai Surabaya Apalagi Uang 10 miliar Bisa berkurang Lagi 10 miliar Tapi 7-8 miliar Sudah ada yang diambil Sama Lembaga juga begitu Ketika lembaga Masih uangnya sedikit Tidak ada masalah Begitu besar Dan saya khawatirnya Barangkali Korupsi Di Dompet duafa Mungkin jauh lebih mudah Ketimbang di Pogaya Negeri Ya Karena di Pogaya Negeri Tetap ketat itu Ada BPK Ada BPK Macem-macem Kalaupun mereka Korupsi Barangkali melalui Tahapan-tahapan Yang kira-kira Sulit Bagi Dompet duafa Saya tahun 98 Kerusan Ambon Bawa setengah miliar 500 juta cash Dan insya Allah Tidak satu rupiah pun Saya simpangkan Malekat kanan kiri Kira-kira berapa banyak Orang yang seperti ini 500 juta bro Tahun 98 Jadi Istilahnya Sekarang aja masih besar Sekarang aja masih besar Satu rumah lah Minimal Tidak boleh tergoda Nah ketika saya Sebagai pimpinan Sudah korupsi Oh Jamil dan kawangan Lebih hebat lagi Karena saya minta setoran Nah itu sudah rusak Nah itu Bagaimana lembaga tidak miskin Karena donatur dirasa Kedua bagaimana Amin-amin harus membuah uang Maka ketika itu Kita ceritakan kepada donatur Donatur posisinya Percaya kepada kita Dan insya Allah Bantu Tahun 98 Itu keluar uang Kertas Uang baru plastik Dari Singapura Yang sekarang jadi Kemarin jadi kasus Dan di PTSK Uang plastik kan kecil 100 ribu Saya mau tukar di bank PRI-nya bingung Ini uang bener apa enggak Kalau pegawai bank saja Masih ragu itu uang Apalagi orang-orang Ya yang di daerah Melihat uang itu Kayak mainan Plastik kecil 100 ribu Saya ingat sekali Dan bagaimana Uangnya harus diproduktifkan Dan Begitulah Saya dulu pernah ikut Ini Kurang lebih mungkin Ada beberapa kali sharing Dimana saya mendengarkan Training dari Dari Mas Eri Ada satu training Yang menarik Saya itu bicara soal Masterpiece Program Masterpiece Jadi Saya enggak tahu Mas Eri masih ingat Atau tidak Tapi Mas Eri menyampaikan bahwa Program itu harus Masterpiece Karena ini Mengkonfirmasi Dukungan publik Jadi Dukungan publik akan Semakin besar Mengalir pada program Jika Programnya bagus Bisa Di Langkah Ada masjid Perbandingan Ada masjid yang Cuma sekedar sholat Dan ada masjid Jogokarya Ketika Anda Membantu Uang 5 juta Ke masjid Yang ini Membantu 5 juta Rupiah Ke Jogokarya Kira-kira Kebajikan Banyak mana Jogokarya Orang Orang sujud Berapa banyak Terinspirasi Jadi ketika ada masjid Yang kurang Progresif Kurang ciaming Sepinya Maka pahalanya Begitu-begitu Saga Donatur juga begitu Ketika Anda punya Programnya Ecek-ecek Kalau enggak ada pidan Donatur apa boleh buat Meskipun dia tidak akan Memberikan semuanya Uangnya Tadi yang memberikan 10 juta Begitu melihat programnya Pestarian kemiskinan Ya paling kasih 20 ribu Macam program Pestarian kemiskinan Misalnya Dan ketika Selama di Jogokarya Orang sujud saja Manyak sekali Jadi ketika Program itu produktif Dan bisa Meinspirasi Melahirkan program Orang lain Maka keren Itulah program Masterpiece Program Masterpiece itu adalah Program yang dari awal Sudah didesain Exit strategy Tidak membenahi Sebagai lembaga Maka perannya bidan itu Maka harus cerdas Amil Ketika Amil tidak cerdas Mungkin jujur Tapi Pelestarian kemiskinan Terjadi Dan jumut beku Sama saja Ketika Umar bin Khotong Marah sekali Kepada orang yang Berdoa Minta rezeki Tapi dia duduk di masjid saja Marah sekali Anda harus keluar Berdoa dari satu hal Ihtiar juga Hal lain Jadi gak bisa Cuma duduk saja Kecuali Memang dia Ahlaknya Seperti Rasul Nabi Karena sudah Bagus sekali Allah menjamin Rezekinya Tapi kalau Seperti saya Waduh Alaknya Yang masih pengen Jadi anak Bagus Cuma berjuangnya Waduh Apalagi seperti saya Baik Nah Mas Seri Bicara soal program Masterpiece Kan tidak terlepas Dari SDM Nah ini yang Mungkin juga Mas Seri bisa ceritakan Sebenarnya bagaimana sih Cara kita melahirkan Banyak sekali SDM Yang tadi Yang bisa inspiratif Selain Banyak cerita yang mungkin Saya dengar ya Dari banyak orang Terkait dengan Bagaimana Mas Seri Mengarahkan tim Pada saat itu Kira-kira Seperti apa sih Pola Yang harus kita lakukan Dalam langkah Menciptakan SMS yang mungkul Sehingga Kemudian program-program Masterpiece Terus Muncul Di Baik itu Di dompet dofo Ampun di lembaga-lembaga Buku Karakter building Itu Nilai pertama Jangan egois Ketika Anda ingin Memiliki sesuatu sendirian Maka perkembangan Sesuatu itu Tergantung Anda sendiri Tapi ketika Anda Tidak ingin Memiliki sendirian Maka sesuatu itu Tergantung kepada Tim yang diamanahi Maka sebagai pemimpin Satu NT tidak boleh rakus Tidak boleh serafat Maka tugas pertama Pemimpin Tidak boleh memonopoli Memonopoli nama baik Memonopoli panggung Memonopoli uang Memonopoli hadiah Semuanya gak boleh Tugas pertama Tugas terakhir Pemimpin Adalah Mewariskan Sesuatu Nah kalau sekarang Warisannya korupsi 88 ribu triliun Mau dikemanakan Saya mundur dari Dombe Dua Tidak memariskan Keburukan Dan saya tidak Membawa uang Satu rupiah pun Dan Dombe Dua Dalam program yang Keren Jaringan Sudah melebar Donatur ratusan ribu Saya ingat Pendapat Michael Jordan Itu Chicago Bulls Seorang Pembangkit Harus tahu Kapan dia turun panggung Nah saya Sebelum dilembari Penonton Saya turun Nah ini sesuatu Saya mengajari Bahwa lembaga dirabah Bukan milik saya Maksud saya pendiri Bersama dengan Tiga pendiri yang lain Bahwa ini adalah Saya Peletak awal saja Masalah rejeki Kita kembalikan Gitu Dan seperti ini Enggak Enggak Muda Karena hampir Sekarang Pemain-pemain Lembaga dirabah dari awal Sekarang masih Bertenggeri Boleh-boleh saja Tapi harus ada Pembagian juga Tugas pertama pemimpin Tidak boleh memonopoli Tugas terakhir adalah Apa legasinya Dan apa tugas utama pemimpin Kaderisasi Nah kaderisasi itu Jangan ego Anda gagasan cemerlang gak Kalau gagasan cemerlang Anda tidak boleh mengkooptasi Gagasan orang lain Anda ambil Sebagai gagasan Anda Jadi ketika ada tim Yang punya gagasan Didorong Gagasan Anda Bagus sekali Dan itu membuat Meng-encourage Tim itu menjadi Kuat Atau loyalnya Atau tim buildingnya terjadi Nah seperti ini Harus dicontohkan Dan jangan lupa Biasanya Orang yang cerdas Yang punya jabatan Merasa hebat Itu membunuh karakternya Nah bagaimana Karakter yang dirawat Dengan kerendahan hati Maka sering saya katakan bahwa Ketika Anda membangun Menara menjulang Jangan lupa membangun Membangun khasnya Apa itu? Fondasinya Jadi membangun Karakternya apa itu? Fondasinya Jadi semakin Gedung tinggi Fondasinya harus kuat Semakin Anda punya Menjadi jabatan tinggi Anda Karakternya sudah dibangun Ketika Anda tidak dibangun Ya tiba-tiba Anda Memenangkan pemilu Memenangkan pemilu Bisa dengan curang Tapi untuk memilu Bangsa Tidak bisa Anda bisa Membohongi satu bangsa Semuanya Dalam satu masa Dan Anda bisa membohongi Sebagian rakyat Sepanjang masa Tapi Anda tidak bisa Membohongi seluruh bangsa Indonesia Dan sepanjang masa Pasti akan membangun Nah ini Mas Risa ingin sedikit berbagi ya Bahwa Ini terkait dengan bagaimana Kemudian kita mengelola target Jadi kadang-kadang gini Karena waktu kita Biasanya kan dikejar target yang cukup Mepet Terus kemudian Tim Kita berada pada tim Dengan kapasitas yang bervariasi Nah Saya tuh kadang-kadang Suka takut terjebak dalam fenomena Yang sebut sebagai micro manage Jadi sebagai pimpinan Turun terlalu operasional Dengan apa yang dilakukan oleh bawahan Niatnya sebenarnya adalah mentoring Niatnya sebenarnya adalah Memberikan asistensi Tapi Niat ini kan kadang-kadang Apa namanya Di lapangan Karena mungkin konteks Situasi Dan itu juga seringkali Bergeser ke Ke micro manage Sehingga kapasitas Dan inisiatif Dan kreativitas bawahan Itu tidak muncul Nah Untuk menghindari Supaya Mentoring itu Tidak berubah menjadi micro manage Itu Itu gimana Mas Seri Mungkin sering dari Mas Seri Ini memang Tidak hanya Terjadi langsung Di ruang kelas Ini perjalanan panjang Dan dari awal itu Bagaimana seorang pemimpin Harus membinat timnya Jadi Tiba-tiba Bahwa tadi Bagaimana Merawat generasi milenial Atau generasi yang hebat-hebat Orang-orang hebat Dengan kesempatan Dengan tantangan Bukan dengan kekuasaan Ketika saya Menegur Samsun Karena kekeliruan Dengan Makian Dengan kekuasaan Anda langsung redup Tapi kalau saya tegur Anda Misalnya Kadang-kadang oke Dengan kata yang kurang pas Tapi dengan harapan challenge Anda tetap semangat Sebagai manusia Mungkin saya tidak lepas Dari masalah Kurang pasnya Bersikap Tapi dari segi Gagasan macam-macam Maka jangan lupa Di bawah general yang baik Tidak ada serdadu yang buruk Tapi di bawah general yang buruk Bukan hanya tujuan Tidak tercapai SDM Anda tadi Berantakan itu Jadi sebagai seorang pemimpin Memang dia harus Harus lebih segalanya Terutama Merendahkan hatinya Dengan pemimpin Merendahkan hatinya Tim itu hidup Marwahnya Apalagi kita tidak pelit Untuk gagasan Gagasan kita Eksplorasi Kita berikan Itu akan menyulut Teman-teman Untuk berkreasi Dan itu yang dilakukan Di DDD awal Jadi kalau di DDD awal Sekarang merasakan Banyak orang-orang keren Diskusi kita Tidak ada hi Tidak ada sekat Nah biasanya Diskusi itu ketika mentok Saya kasih waktu setengah jam Untuk keluar Cari solusi Cari ilham Ketika setengah jam Berkumpul Akhirnya tidak ada Kata sepakat I am the leader Saya pemimpin Saya harus memutuskan Sebelum diputuskan Dibahas dulu nih Setelah diputuskan Tidak boleh Nanti ada di luar Giba Itu tidak boleh Tradisi seperti ini Kita lakukan Jadi itu membuat Teman-teman Dialog terus menerus Dengan semua Kru Itu menjadi sangat penting Dalam Nah Ini saya mau Ini juga Lagi-lagi Kayak mungkin Kayak curhat lah Ini saya tanpa bermaksud Untuk mengarahkan Mas Eri Untuk setuju atau tidak Tapi apakah Pemimpin yang tadi Overacting dalam Membina Timnya adalah Sebagai pemimpin Yang juga melanggar etika Sebagai pemimpin Jadi Pemimpin yang terlalu over Manage gitu Yang micro manage Itu apakah Itu masuk kategori Melanggar etika Atau enggak Saya enggak tahu Ini sharing Sebetulnya Ini memang sangat Sikor Oke Pertama Ketika Microteaching Atau micromanage Jalus turun Berarti ada sebuah Kekeliruan Apakah Keliruan ini Sudah terjadi Lama Maka tidak Lahir Leader-leader Yang bisa Memecahan persoalan Sehingga Pemimpin teratas Tidak perlu turun Kebawah Itu sudah Dedelegasi WNH Nah ketika Itu terjadi Banyak faktor Saya sendiri juga Tidak suka Itu untuk Teknik-teknis Macem-macem Tapi di awal dulu Semua saya kerjakan Nah setelah mulai berkembang Harus ada pembagian tugas Jadi delegasi menjadi penting Iya delegasi sangat penting Jangan lupa bahwa Tugas bisa diberikan Tapi WNH Enggak bisa Tugas oke Selesaikan masalah Monas Misalnya Itu tugasnya Tapi bagaimana Menyelesaikan masalah Monas Itu bicara WNH Bicara WNH Itu bicara leadership Bicara kepekaan Bicara how to Solve the problem Segala macam Itu Tergantung pada Pribadi tadi Masih-masih Kalau dia cuma cerdas saja Karakternya tidak dibina Mati Nah misalnya Contoh paling muda Apa kekiruan bangsa yang terbesar Pendidikan KBK Kurikulum berbasis kompetensi Harusnya kompetensi berbasis karakter Kalau orang yang dilatih kecerdasannya Maka korupsi sekarang Siapa yang melakukan Apakah orang-orang bodoh Apakah dia punya karakter Orang korupsi tidak punya karakter Tapi cerdas Jadi negara ini Ambrok Ya Dasar sekali Itu hal yang kira-kira Itu negara Dan tidak boleh terjadi Di lembaga kita Seperti Dompeduaka Atau lembaga luar neraba Yang lain Tapi jangan lupa Korupsi di lembaga neraba Seperti ini Jauh lebih murah Terimang korupsi di Pegara negeri Karena kita coba Bawa uang Siapa yang mau berisah Kuitansi bisa saja kita buat Tapi kan beda Orang bicara dengan hati Orang bicara dengan Kata-kata Beda Sensenya sudah Saya juga Ya kadang-kadang mungkin Pemaafan-pemaafan kecil ya Dikirin kemana Bahwa misi Terus disana Tidak ada Kuitansi Terus kemudian kita mulai Bikin kuitansi Lama-kelamaan lupa Dan terus kadang-kadang suka Membuat Membuat bikin khawatir Apakah sudah menjalankan Tugas itu dengan benar Atau Atau Justru melakukan kesalahan yang cukup fatal Meskipun mungkin Katakanlah yang slip adalah Cuma seribu dua ribu Rupiah Nah Apa namanya Masih soal Karakter ya Mas Eri ya Di pertemuan seluruhnya Kita mengulas soal Milenial Di pertemuan yang sekarang Ya mungkin Saya perlu juga menyampaikan Bahwa formasi Struktur Formasi tim di dompet 24 Sudah juga Hampir sama dengan Formasi demografi Di Indonesia secara umum Bahwa milenial mendominasi Ini aja timnya kan Hampir semuanya milenial Cuma mungkin kita aja Yang beratau dari Jaman pramilenial Nah Milenial ini Agak ini apa Saya gak mau mengulang Dari apa yang kita sudah Diskutikan sebelumnya Cuma Tim yang Lembaga dengan Dengan komposisi Yang diisi oleh Milenial Kayaknya perlu juga Belajar Banyak tentang Karena Satu hal yang Di ini milenial Mereka sangat Fokus pada Mereka sangat Militan dengan nilai Jadi Kalau nilainya bagus Mereka akan Habis-habisan di situ Dan mereka Memvalue Apapun Menilai apapun Dengan nilainya Nah Hanya saja Mereka tidak loyal Dengan institusi Jadi Dia loyalnya dengan nilainya Bukan dengan lembaganya Kira-kira dengan situasi Kayak gini Apa yang harus dilakukan oleh Dompet 24 Atau lembaga-lembaga sejenis Dompet 24 Tidak boleh memberikan Kecewaan Tadi saya mengatakan Orang masuk ke dompet 24 Yang kedua adalah Bisakah dompet 24 Mengakomodir Generasi milenial Ingin beraktualisasi Apa yang harus dilakukan Dialog dengan milenial NT maunya apa Jadi terjadi itu Karena Lembaga dompet 24 Lembaga yang dibangun Dengan nilai Generasi milenial Adalah generasi yang Lebih cerdas dari teknologi Lebih bisa mencari uang Ketimbang saya Tapi generasi ini Ravuh karakter Harus dibina itu Harus dibina Kalau dia mengenai milenial Sekarang barangnya Generasi milenial Tidak peduli Indonesia dimiliki siapa Yang penting dia dapat uang banyak Online dan macam-macam Padahal kalau kita lihat Mengaca kepada Pemilik air Mineral pertama Dijual itu Sekarang dasar sekali Pemiliknya sekarang Udah membuat Air mineral yang lain Menghubungi Agen-agen dulu Agen-agennya sudah Gak bisa Karena semua sudah Takkan kontrak Gitu Jadi Tadi Sekedar format saja Artinya bahwa Anak saya juga Anak milenial Cari uangnya luar biasa Tapi bicara Karakter rapuh gitu Jadi Kenapa sekarang Sekarang kafe-kafe Di mana-mana Laku Keras Jawabannya Sederhana Karena generasi milenial Kalau kerja Tidak usah susah payah Sudah dapat uang banyak Dengan tiduran saja Generasi milenial Bisa dapat uang banyak Jadi Sekarang Nongkrol di kafe Sekedar itu sudah Online Beda dengan zaman saya Jadi Kerja harus mati-matian Untuk sesuap nasi saja Sudah Tapi bedanya adalah Mungkin kita kuat karakter Jadi ketika Rezim ini seperti ini Kita melihat Berbahaya sekali Kedaulatan negara ini Tapi generasi milenial Apakah mereka punya kesadaran Kalau belum punya kesadaran Saatnya DDR memberikan Nilai-nilai itu Memberikan masuk-masukan Supaya dia Tetap bisa beraktualisasi Dan Kuat itu karakternya Ini ada satu Saya sering melakukan Penelitian kecil Mas Yeri Untuk PT KMM Jadi Menginterview Mitra-mitra Pemasok PT KMM Dan Karena Lihat dampak Pandemi COVID KMM itu Karya masyarakat mandiri Buat Insan muda lain Yang mungkin Belum tahu ya Itu adalah salah satu Organisasi Lembaga subsidiary Dompet Guava Dan Bekerja di lini Social Enterprise Ada satu Pertanyaan menarik Di questionnaire Yang kami serbarkan Itu terkait dengan Apakah ada program Dari pemerintah Untuk mendukung Apa namanya Bapak ibu sekalian Produsen skala kecil Menghadapi pandemi COVID Sebagian menyatakan ada Terus Tapi ada satu Statement yang menarik Bahwa ada satu Narosumber yang menyatakan Gini Kami menerima bantuan Kami menerima bantuan Dalam bentuk sembako Tapi sebenarnya Yang kami harapkan adalah Bukan itu Yang kami harapkan adalah Penyerapan produk-produk Yang kami Produksi Jadi Sembako mau Maksudnya Kami petani Dan produksinya adalah Produksi pangan Kenapa dapat Bantuan sembako Harusnya Bantuannya adalah Produk kami dibeli dong Jadi biar kami bisa Saya bilang Itu benar juga ya Ini saya Mengingatkan Teringatkan Dulu kita masuk program Membantu masyarakat Cikancung Jawa Barat Masuk Garut Tau tasik Lupa saya punya Cikancung Saya berdialog dengan Pak Wong Cak Cek Wong Cak Cek Itu orang Cina Pengusaha Tokoh kooperasi Membantu Generasi 89 bulan Kooperasi-kooperasi Di Bandung Dia bertanya kepada saya Pak Airi Anda bantu Pengrajin Cikancung Cikancung ini produknya Dari benang-benang Bekas Itu dipinta menjadi serbet Menjadi tapas Dan menjadi sumbu komor Anda bantu berapa Kepada Pengrajin Cikancung Dengan gagahnya Saya mengatakan 25 juta Pak Wong bantu berapa Saya bertanya Saya tidak 100 rupiah pun Loh gimana caranya Saya serah produknya Saya jual Itu yang keren Saya ingin Kembali ke buku Mas Sherry Tadi kita sudah Bicara banyak Soal SDM Dan seterusnya Di sesi sebelumnya Kita sudah bicara Soal Masa depan Itu akan Seperti apa Di sesi ini Saya mungkin Ingin Tahu dari Mas Sherry Sebenarnya Resiko terbesar Ini Kita berhayal Ancaman terbesar Yang bisa Mengganggu Kelangsungan Lembaga seperti Dompet 2 Apa ini Apa Dari persepsi Mas Sherry Pertama Misemanajemen Misemanajemen Jadi encamanya Dari internal Dari internal Pasti Karena semua Donator itu kan Tergantung bagaimana Memandang kita Ada perbedaan Berdasar antara Lembaga Mirabal Dengan perusahaan Perusahaan itu Tidak peduli Pembeli Tentang Kisinya Sebuah perusahaan Aqua Dibeli oleh Danon Tidak ada masalah Yang paling penting Apanya terpersedia Meskipun juga Nanti di satu sisi Barangkali Ada patriotisme kita Yang memang Sampai hari ini Belum terbangkitkan Kalau Lembaga Mirabal Beda Ketika terjadi Kekisruan Di dalam Internal Dompet 2 Apa Itu mempengaruhi Trust dari Donator Nah Bisa jadi Yang tadi Yang memberikan Biasanya 100% Sekarang tinggal 10% 20% Atau sebagian Berkurang Jadi itu Yang paling popol Kedua Kalau tidak Kisru Mungkin Terjadi tadi Ada Kecurangan Ada korupsi Itu juga Mempengaruhi Kalau tidak Terjadi Kisru Tidak terjadi Kecurangan Korupsi Mungkin Program-programnya Kurang bagus Gitu Dan keempat Ternyata SDM-SDM-nya Mohon maaf Kadang-kadang Kambungan banget nih Sementara Donator Dompet 2 Itu Donator Kelas Kakak Maka SDM-SDM-nya Harus bersikap Seperti pandangan Orang kelas Kakak Tidak boleh Ada Sejangan Jauh Antara Donator Dengan Pekerja Sosial Karena Pekerja Sosial Atau Sosial Entreprener Apalagi Bisa Mengambil Dana Dari Donator Dengan Hebat Ketika Donator Menilai Bahwa Orang Ini Sama Kerasnya Usaha Seperti Saya Bisa Tidak Bisa 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 Banyak Faktor Yang Paling Bukit Terpengaruhnya Donator Dombet Dombet Tidak Lupa Menanam Lembaga Lembaga Dasar Di Indonesia Donator Tidak Boleh Hasil Dengan Sebegin Kenapa Karena Donator God Fandernya Ziswak Di Indonesia Jadi paham sekali apa yang harus dilakukan Sebagai bapak ini Dombed Dua Kuah anaknya banyak Baik anak angkat maupun anak kandung Katakan anak angkat Bisakah Dombed Dua Kuah membuat anak-anak angkatnya menjadi keren Semakin banyak lembaga Seperti Dombed Dua Kuah Jadi selamanya akan semakin banyak Dan ini pemberdayaan Karena begitu mengatasi orang miskin Menjadi donat-donatur baru berapa banyak Masya Allah Nah ini positioning seperti ini Nah ini marwah Ini adalah jati diri Ini buku putih Sadar gak itu Kalau gak disadari Maka Dombed Dua Kuah melahirkan musuh-musuh Dan melahirkan pendukung-pendukung Gimana caranya? Keren dan satu Mas Yeri sebenarnya kita sudah masuk di penghujung Apa namanya Pembicaraan Saya lagi-lagi ya ini pertemuan kedua Tapi saya rasa masih kurang aja Jadi kayak penasaran ingin ngomong lagi Terus dengan Mas Yeri Terkait dengan hal-hal yang Baik itu terkait dengan Dombed Dua Kuah Maupun Gerakan pemberdayaan secara umum di Indonesia Saya ingin Mungkin ya Ya mungkin Apa ya Kesimpulan yang mungkin bisa Mas Yeri sampaikan Dari rangkuman Pembahasan terkait dengan Buku Putih ini Dan Dan Lembaga Nirlaba Seperti Dombed Dua Kuah ini Lembaga yang dibangun Berdasarkan nilai-nilai Jadi harus membuat itu Landasannya nilai-nilai Harus dibukukan Harus dilestarikan Dirawat Di hidup-hidup Jadi buku biru ini Boleh berubah Buku putih ini tidak berubah Buku kitab Buku satu-satu yang tidak pernah berubah Di dunia ini adalah Al-Quran Nah ketika DDW berubah Bisa-bisa saja Kenapa? Karena manusia yang membuat Diupayakan untuk tidak berubah Akhirnya Ada orang yang lebih pakruh Untuk mengkoreksi Ah silahkan Sementara Al-Quran Yang buat bukan manusia Jadi sudah tidak bisa dikoreksi itu Yang mengkoreksi Al-Quran Pasti bid'ah Ya sudah Nah itu sesuatu yang kira-kira buku putih Nah harapan saya Di DDW ini Nyaman sekali Karena dijelaskan W itu apa W itu apa Nah contoh yang paling mudah lagi adalah Manajemen di Domba Duafa Harusnya manajemen by process Bukan manajemen by result Bahwa target itu sebagai sebuah Patokan saja Tapi bukan segala sesuatunya Nah ketika kita melakukan proses dengan baik Target itu terlamboy berkali lipat Gitu Jadi dari perusahaan Targetnya kelihatan Dengan lembaga nilaba Kalau prosesnya dilakukan dengan benar Hadikan anda hati Programnya cerdas SDM-nya Mengkomunikasikan Youtubenya Itu dengan menarik Itu orang yang tadi mau Menyelengah Satu juta Akhirnya 10 juta 10 juta 20 juta Mas penurut satu Tak asal Gitu Jadi buku biru boleh berubah Buku putih tidak berubah Bahwa kita berjalan kemana-mana Tapi kita Tepat bahwa kita adalah Orang Domba Duafa Yang punya nilai-nilai Seperti apa nilai-nilainya Buku DDW Baik Pak Ini Inspiratif dan sangat Menggugah Mas Heri Baik Insya mudah sekalian Ingat Tadi yang disampaikan oleh Mas Heri Bahwa Ya kalau kita ingin Membangun menara yang Sangat tinggi Ya kita harus Imbangi dengan Membuat fondasi Yang kokoh di bawahnya Dan fondasi yang kokoh di bawahnya Itu terletak pada nilai-nilai dasar Terletak pada kejujuran Kerendahan hati Profesionalisme Program-program yang dibuat Bukan hanya Asal-asalan Tapi sepenuh hati Dan Dan Juga pengolahan Lingkungan Ekosistem di internal Organisasi yang bisa menumbuhkan Pemimpin-pemimpin Di masa yang akan datang Sekali lagi ini banyak Gagasan Banyak Apa namanya Pembelajaran yang bisa kita dapatkan Dari Pertemuan dengan Mas Heri Lagi-lagi Saya merasa Kurang Cuma Saya tahu Mas Heri juga Kesibukannya juga tidak kalah Kecil Kita tidak kalah Sibuk dari yang lain Sangat banyak aktivitas Dan Hal yang Dilakukan Mungkin kita bisa ketemu lagi Di sesi yang akan datang Mas Heri Saya ingin Mendalami banyak Apa namanya Tema-tema lagi Yang tertuang dalam Buku DDW ini Yang harapannya juga bisa Tidak hanya menjadi bekal bagi saya Tapi juga Bekal bagi teman-teman Di Dombetua Pada saat ini Yang melanjutkan Asafet Organisasi Yang diwariskan oleh Mas Heri Teman-teman sekalian Insan muda sekalian Terima kasih Atas perhatiannya Kita sudah sampai pada Penghujung Acara Sekali lagi Kita sampaikan ucapan Terima kasih ke Mas Heri Atas perkembangan Dan diskusi yang sangat luar biasa Tidak lupa juga Mengajak ke teman-teman Untuk Bergabung dalam Kolaborasi kebaikan Bersama Dombetua Dalam program Parsa Ramadhan Sebentar lagi Kita akan masuk Ramadhan Dan Kolaborasi kebaikan Ini akan Harapannya bisa menjadi Pekerjaan kita semua Yang kita tanggung bersama Untuk Memuliakan Para Dua Ava Supaya mereka juga bisa Menjalani Ramadhan Secara sahadu Di tengah pandemi Yang belum berakhir Sekali lagi Silahkan Jika teman-teman Yang ingin mendukung Silahkan Sekian QR Code Atau Ketik saja Ke kanaldonasi .dompetduava.org Garis miring Parsa Ramadhan Yang Deskripsinya tertera Dalam tayangan ini Saya Atas nama Pembawa acara Mengucapkan terima kasih Mohon maaf Jika ada kesalahan Mohon izin Untuk undur diri Demikian Masiri dan teman-teman sekalian Saya tutup dengan bacaan Alhamdulillah Dan Wabillahi taufiq Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax